Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 bahaya radiasi handphone bagi kesehatan. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah, kita lanjutkan videonya. Kali ini kita akan membuat video animasi dengan menggunakan animate from audio dibantu dengan chat GPT dan juga aplikasi lainnya. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ikuti tutorial. Yang pertama, seperti biasa, kita akan masuk ke kanva melalui Google Chrome. Seperti biasa, ketik di kiri atas kanva. Kemudian kalau sudah, nanti akan masuk ke dalam kanva seperti ini. Ini adalah halaman depan dari kanva atau halaman beranda. Kemudian setelah itu, kita akan menentukan desain video. Kita klik di video, kemudian pilih yang paling kiri ya. Great blank ini. Nah, kemudian kita akan mendapatkan kanvas kosong seperti ini ya. Isi dengan background. Kalau saya akan menggunakan ruang kelas, maka kita klik saja di sebelah sini, ruang kelas atau classroom ya. Ruang kelas atau classroom, maka nanti ada beberapa yang bisa kita gunakan. Kita ambil yang ini saja. Kemudian kalau sudah, kita atur pojok-pocoknya kita tarik sampai memenuhi kanvas ini ya. Kemudian setelah itu, kita akan masuk ke aplikasi untuk menentukan animasinya ya. Ke Google Chrome lagi, silahkan diketik di sini. Kita ketik saja, animate from audio di sini sudah ada. Ya, kemudian klik lagi di paling atas. Ya, kita sudah ada di halaman dari animate from audio. Kemudian kita akan menentukan ukurannya, background dan sebagainya. Kolom kanan, kemudian kita scroll ke bawah ya. Backgroundnya kita menggunakan yang hijau saja ya. Sebenarnya tidak hijau, tidak masalah ya. Nanti kita hilangkan di kanva. Kalau sudah, background sudah. Kemudian ukurannya, jangan lupa untuk ukuran, kita gunakan ukuran video yang sesuai dengan keperluan ya. Karena ini untuk media pembelajaran, saya gunakan YouTube saja. Ya, seperti ini. Saya kira sudah cukup ya. Kemudian kita akan menyematkan audionya. Jadi ini nanti akan bergerak sambil berbicara ya. Nah, audionya kita akan menggunakan TTS Free. Kemudian cari TTS Free. Kulis saja di sini TTS Free ya. Nanti akan muncul dan langsung diklik. Kemudian dicari di sini yang ada TTS Free.com-nya. Nah, ini. Yang kedua ini ya. Kemudian kita klik. Jadi nanti kita akan menuliskan teks di sini dan nanti akan dirubah menjadi audio ya. Untuk menentukan teksnya di sini, kita bisa menggunakan aplikasi AI atau menggunakan chat CVT. Kita tambah di sini ya. Kemudian cari saja chat CVT. Tulis saja ya. Chat CVT ini sudah ada. Kemudian klik kita akan masuk di chat CVT di halaman pertama. Ya, tinggal kita tuliskan di sini perintahnya. Ini sudah selesai pembuatan skripnya. Ambil untuk salam pembukanya menggunakan ini. Kita copy. Sublog kemudian klik kanan dan copy ya. Dan kita akan kembali ke text to speed tadi dan kita akan paste di sini. Kemudian kalau sudah, langsung aja ini di setting di bawah ini ya. Menggunakan TTS Server 2. Kemudian karena ini tadi seorang laki-laki ya. Ini bisa kita ubah ya untuk karakternya ini. Silakan nanti diganti-ganti mana yang disukai di sini banyak ya. Ini kebetulan ini adalah berhubungan dengan tema kesehatan. Maka saya gunakan yang berbaju putih ini ya. Di sini kemudian kalau sudah, ini textnya sudah kita paste di sini. Kemudian ini sudah di setting untuk yang laki-laki ya. Kemudian bahasanya juga bahasa Indonesia. Untuk berikutnya, untuk voice speednya atau tinggi rendahnya suara bisa di atur di sebelah sini. Dan kecepatan juga bisa digeser di sebelah sini. Untuk selanjutnya, kalau sudah sesuai langsung konversi sekarang. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Ini sudah di konversi dan sudah ada suaranya. Matikan ya. Kemudian langsung kita download ya. Baik, kemudian kalau sudah, kita balik sini lagi ya. Kita kembali ke animate from audio lagi. Kemudian kita klik di choose an audio file. Dan kita ambil yang sudah kita download di TTS tadi. Kita open ya. Ini sudah masuk. Dan kita tunggu prosesnya. Dan ini sudah soundnya atau audionya sudah disematkan ke dalam animasi ini. Dan bisa kita play ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah kita download ya. Ini sudah jadi. Kemudian ditaruh di sini. Dan ini sudah masuk ke download. Kemudian kita ganti saja audio 01 ya. Audio 01 sudah masuk ke sana. Ya, kemudian setelah itu kita kembali lagi ke kanva. Kemudian kita upload file yang sudah jadi tadi. Kita upload ya. Nah, ini ya. Kemudian kita open. Sudah. Kemudian kita klik. Kita akan muncul di sini ya. Kita sesuaikan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 bahaya radiasi handphone bagi kesempatan. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh ya. Mari kita simak bersama-sama. Kalau sudah, ini kita hilangkan backgroundnya ya. Dan ini hanya untuk yang kanva pro. Jadi yang belum pro masih belum bisa ya. Nanti untuk yang belum pro silahkan untuk menggunakan CapCut ya. Atau kalau misalkan perlu bisa saya bikinkan tutorial untuk menghapus background dengan menggunakan CapCut. Kita edit. Langsung ke edit video. Kemudian kita remove background ya. Background videonya ya. Baik lori, ini sudah ada hasilnya. Jadi, animasi sudah bisa masuk ke dalam background video di sini. Coba kita jalankan apakah sudah ada suaranya apa belum. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 bahaya radiasi handphone. Kemudian langkah berikutnya, kita akan memberikan teks. Memerubah lower teks ya. Nah, caranya adalah kita akan masuk ke teks di sebelah kiri. Kemudian kita akan menggunakan salah satu yang ada di sini ya. Memerkan ini saja, yang kecil. Kemudian taruh di sini. Jadi nanti ada teks di bawah di sini. Kita mengambil teksnya dari tadi ya, dari TTS tadi atau dari TGPT tadi juga bisa ya. Dari sini. Misalkan kita akan menggunakan ini saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy. Kita ke Canva lagi. Kemudian dipaste di sebelah sini. Troll A dan ctrl V. Kemudian kasih efek warnanya biar kuning ya. Seperti ini. Kemudian bisa di... Kemudian kita juga bisa menambahkan video di sini. Taranya adalah kita akan ke elemen. Nanti ini bisa diisi video yang sesuai. Kemudian kita akan mengisi video ini sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh kartunnya ini ya. Jadi kita masuk ke video. Video. Kemudian cari saja yang berkaitan dengan handphone ya. Ini tidak apa-apa ya. Baik, ini sudah jadi untuk scene 1 ya. Jadi nanti kita bisa membuat beberapa scene. Ini yang pertama. Kita coba lagi ya. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 bahaya radiasi handphone bagi kesehatan. Mari kita simak bersama-sama. Baik, untuk scene yang kedua. Untuk scene yang kedua. Untuk menambahkan scene silakan di klik kanan atau di titik tiga ini ya. Kemudian di sini ada duplikat page-nya gitu. Kita klik ya. Kemudian kita akan membuat seperti awal. Jadi kita akan memasukkan suara dan juga akan menggunakan ini yang sama. Cuma suaranya yang kita ganti ya. Kemudian ini aja yang juga kita ganti. Baik, kita langsung ke TTS lagi. Kita ke TTS. Kemudian kita akan membuat di sini dengan kata yang berbeda ya. Terima kasih telah menonton! Hexler yang sudah selesai. Proses generate atau menggabungkan antara animasi dengan suaranya. Langsung saja kita download. Lihat hasilnya. Ini yang kedua ini ya. Kita ganti namanya biar tidak keliru ya. Audio. Nomor 2 aja. Ya baik. Kemudian kita ke Canva lagi. Tadi ini saat ini di kita rubah ya. Ini kita hapus. Di gambarnya juga kita hapus ya. Ini hapus ya. Oke-nya. Kemudian text-nya juga kita hilangkan nanti. Kemudian kita masuk ke upload di sebelah kiri. Upload atau enggak. Kemudian kita akan mengambil tadi yang sudah kita buat tadi ya. Di audio 02 ini kita open. Kita akan muncul di sebelah situ. Sudah selesai. Kemudian kita klik aja. Kemudian kita sesuaikan. Sob dulu ya. Kita sesuaikan. Ini. Kemudian kita letakkan. Misalkan kita akan diletakkan di sini. Kita dapatkan ya. Kemudian edit situ. Kemudian di demo. Di klik. Baik. Ini sudah jadi. Kemudian kita klik ya. Kita balik. Nah seperti ini. Biar di liatkan. Menjelas ya. Kemudian untuk langkah berikutnya. Kita ganti kata-kata di sini. Sesuaikan dengan apa yang dibicarakan ya. Jadi kita masuk ke text-gbd lagi. Untuk mengambil ini ya. Kita ambil di kita. Dan enggak usah semua yang diambil ya. Minta keambil. Oke. Dan kita masuk ke canva lagi. Dan kita paste di sini ya. Kita ctrl A dan ctrl V. Untuk gambarnya. Atau untuk videonya. Silahkan ke bagian video. Akiri. Kemudian cari aja di sini. Ini kan berkaitan dengan kanker ya. Jadi silahkan nanti di cari aja video yang berhubungan dengan kanker. Ini ya misalkan. Dan ini sudah jadi. Jadi kita sudah punya. Dua scene atau dua video yang nanti akan kita gabungkan ya. Baik. Lihat hasilnya dulu ya. Ini ada 30 detik. Kita coba. Kanker. Radiasi yang dipancarkan oleh handphone. Terutama saat kita melakukan panggilan. Dapat meningkatkan risiko terkena kanker. Radiasi tersebut dapat merusak DNA dalam tubuh kita. Dan memicu pertumbuhan sel-sel kanker. Ya baik lor. Ini sudah jadi video kita. Dan mudah-mudahan bisa dipraktekan ya. Setelah perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan seakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.